Lanjut lagi di Rimworld Anomali temen-temen Dan gue udah baca saran dan tipsnya dari kalian Thank you, thank you Itulah makanya di bagian bawah sini guys Di Prisoner, aku udah punya 2 calon baru 2 ya, sebenarnya 1 yang stile ini Gue tangkap lagi guys Karena pengen bikin ideologinya kita convert dulu ya Karena koloni-koloni yang join kemarin Itu ideologinya beda semua guys Tuh si Hudge, si Fiona itu beda semua Intinya nanti mereka akan kita recruit lagi Gitu ya Sekarang research temen-temen Kalian perhatikan Untuk research, aku udah bisa nih Kalau mau bikin chain shotgun Nih, udah kesini ya Dan lagi progress menuju kesini ya temen-temen Karena aku mau menjedot Air-air yang ada disini nih Nih, masih banyak ya Sama disini guys, kalian lihat Sudah berwarna-warni Ada yang warna biru ya Biru langit gitu Dan gue rapiin guys Tuh, tempat penyimpanannya udah rapi Disini ruang rekreasinya udah gede Dan generatornya sudah di upgrade ya Menjadi double Oke, sekarang gini Kalian ingat Nokia spare yang kemarin Itu guys, sudah tidak stabil Gak bisa disupres lagi Jadi disini kita harus kirim guys Nih, sebelum 100% ya Iya nih, nanti kita kirim ya Ke ujung peta ya Katanya juga kan Ini dia bakal nyerang semua orang loh Dia bakal nyerang semua orang nih Wah, gak tau guys Bisa gak kita survive ya Intinya kita punya waktu Sekitar 1 hari mungkin ya Karena dia naiknya 5%-an per hari guys Oke, berarti gini guys Kita bikin yuk senjata yuk Eh, BTW dia Dia bisa di Diancurin pake IMP gak? Dia ini kan elektronik kan? Iya, bisa gak ya? Kita coba yuk Bikin IMP cuy Shambler approach Nah, mungkin Kita manfaatkan dia untuk nyerang shambler Tapi shamblernya cuma 3 Oke, jadi Strateginya aku bikin IMP Nanti kita kirim ke shambler itu ya guys Dan aku suruh Rudy Gak usah ngapa-ngapain Selain bikin IMP Semoga cukup nih Ini masih sekitar 1 harian ya Dan ternyata bisa guys Tuh, cepet tuh Wow, ini apa lagi nih? Something from below Oh, ini yang kemarin kan? Yang udah pernah kita liat kan? Flashbeat kan? Iya, ini flashbeat guys Nah, ini banyak nih musuhnya nih Jadi, semoga bermanfaat ya IMP-nya udah jadi Gue taruh ke siapa ya? Kasih ke Fiona aja ya Kasih ke Fiona aja Ayo, mana? Kamu pake IMP Oke, guys Kita udah punya IMP Gue gak tau itu bisa Menahan Nokia Spear atau enggak Yang jelas kita udah ada beberapa tumbal ya Nih, yang pertama yang ini kan Flashbeat Ini bukan flashbeat cuy Flashmas Entity baru guys Wah, katanya Dia bakal terus berkembang guys Kalau gak dihancurin cuy Waduh, gimana ini? Langsung Langsung aja ya Kirim Nokia Spear ya Coba-coba Kita langsung kirim ya Atau nanti dulu? Ditunggu dulu Wah, wah Wah, gawat ini guys Gimana cara kita ngancurinnya? Oh, ini nih Dia gak bisa dihancurin Kecuali kita Menganalisis Flashmas Neural Lamps Ini kah? Nerd Bundle Oh, oke Ini ya Dapat dari sini ya Guys Dia cepat banget Berkembangnya Tuh, dalam waktu sekejap Sudah segini ya Fix Kita akan langsung kirim Kita akan langsung kirim Nokia Spear Akhirnya kepake guys Pas banget Ke situ ya Oke Terus Oh, langsung muncul ke situ Ney Oh, 120 detik ya guys Oke Sangat Sangat membantu Oh, dia bisa ngilang-ngilang gitu Kocak Agak susah Kalau kita mau nge-mundo dia ya Tapi yang jelas Kita harus ke sini ya Oke Pasukan kumpul Di situ Termasuk si Gol ya Nice sekali Terima kasih Nokia Spear Guys, kita jangan deket-deket dulu ya Kayaknya Iya, bener Takutnya dia nyerang kita loh Bener Kita selesaikan dulu Sekitar 50 detikan lagi Semoga dia gak nyerang kita ya Nah Gitu aja terus Golok balik Tuh Dibunuh semua ini Musuhnya Tersisa Nih 5 detik lagi Jadi kita bisa ya Nyerang ini ya Yuk, yuk Kita akan mulai menuju Kesini guys Nah, tuh Nokia Spear-nya Bakal pergi Hilang dia guys Oke Saatnya kita ya Nih, kalian lihat nih Dia udah segini loh Kocak banget ini Ini apa lagi ini Oh Menembakkan asit Wah Coba Ringnya Oh, jauh banget ringnya ya Coba kita pancing yuk Menggunakan Gol Oh, itu Itu guys Tidak kena Oh, kita perlu ini Buka ini ya Buka jalur ya Ini buka jalur yuk Oke, buka jalur dulu Kumpul kesini Atau Gol Boleh deh Gol Kalian kesini nih Dari sini ya Yang ini biarkan Rudy Ayo serang Serang Dipukul Ngapain gue bawa AMP ya Gak apa-apa guys Yuk Rudy Tiga lagi Kita bunuh guys Kita bunuh guys Mumpung gak ada musuh ya Musuhnya sudah terbantai Sama Nokia Spear Dua lagi Muter aja ya Muter, muter Ini jalan Jalan cadangan Jalan cadangan Nah, ini bisa diserang gak bang? Tolong diserang Biar Dia tidak menembakkan Waduh Terkurung dia guys Oh iya Kita harus Ngancurin Gimana caranya ini Ngancurin Tembak aja ya Kayak biasa ya Coba, coba Ini, ini Dipukul bang Ayo Gol kuter jebak guys Oke Oke, udah Oh ini Terus Dianalize Oke And then Kita tunggu dulu guys Ini Intiti baru Gak tau nih caranya gimana Udah kah? Satu per tiga dong Berarti perlu dua lagi ya Mana duanya? Gak ada tuh Oh, mungkin ini Dia lagi collecting Biomast ya Mungkin ya Mungkin Berarti sekarang Kita bisa pulang dulu gitu ya Iya Musuhnya juga udah Udah kita basmi ya Yaudah Balik kita guys Balik aja Oke, balik Si gold Tiga biji ini Mungkin di deket-deket Sini aja ya Disini nih Eh, rudinya Rudinya Pulang kocak Oke Silahkan pulang Tugas Balik lagi dia guys Balik lagi Kita santui dulu Berarti gini Aku mau bikin Sesuai saran kalian ya Change sword gun Karena kita belum ada kill box Kita belum ada kill box Jadi manfaatkan lagi Strategi kayak gini ya Kita berdiri disini nanti Ayo dibikin Siapa aja lah ya Nih, Fiona Bikin Kita kasih skill walk drive dulu Biar cepet Terus gini temen-temen Gue punya tips nih Disini kan Aku gak bisa ngebangun Tembok tuh Tuh, gak bisa kan ya Gak bisa ya Nah, jadi Ide nya begini Kalian taruh Teal soil Ini gue baru tau sekarang nih Jadi kita coba kayak gitu Gue ancurin dulu deh Ini Chamber approach Oke, tidak apa-apa Santuy Ini kita ancurin dulu aja ya Semuanya ya Dibikin kayak gini dulu Tuh, ini kan udah dibikin guys Jadi Bisa dibangun tembok tuh Oh cek ya Ide nya kayak gini ya Jadi aku bisa ngebangun tembok Tapi kalau mau bangun lantai Gak bisa ya guys Tetap gak bisa Arf disedot Temboknya aja yang bisa Aneh juga Jadi lakukan hal yang sama ya guys Dibikin tile dulu Baru bikin tembok Akhirnya kita bisa Mengupgrade ke tembok batu ya Kecuali yang kanan ya Ini agak susah nih Disini kan ada air guys Jadi tetap gak bisa ya Gak apa-apa deh Sampai sini aja Oke Sampai situ aja Tidak apa-apa guys Nanti bakal gue luasin ya ini Menjadi kulkas Udah sampai segini Dia masih belum Mengeluarkan Neural lamp Oh Dia udah bikin Pasukan lagi guys Wah gak bisa ini Gak bisa dibiarkan ya Kita gunakan goal aja ya Untuk nyerang-nyerang Musuh yang kecil ini Biar nanti kita Kalau mau Mencari item tadi Itu lebih easy ya Dan tetap aja kocak nih Si goalnya pakai panas Yang agak susah Yang ini guys Kayak tank ya Dia kayak tank Kayaknya diambil aja ya Bener Ada yang kejebak loh Kejebak dia guys Wow Udah ada disini guys Oke kita akan Menuju kesana Pasukan goal aja ya Sama satu orang Rudy mungkin Untuk menganalisa ya Ternyata tidak sesulit Yang aku bayangkan ya Cuman ini Ngalangin jalan doang sih Sebenernya Jadi satu goal Akan menghancurkan ini ya guys Menghancurkan yang menembak Asam Dia menembakkan asam Jadi mana Rudy Masih jalan Masih jauh Yeay Hancur Ayo Dianalisa Tinggal dianalisa guys Sambil menunggu Kita fokus kesini Kita hancurin ya Dua per tiga guys Oke aman Silahkan balik Rudy Aku sambil cari-cari ya Siapa tau Dia udah muncul Sambil kita hancurin aja ya Ayo hancurin bang Sebelum dia Menembakkan Eh Danger ya Padahal dia bentar lagi loh Sekitar tiga detik lagi guys Itu Bakal nembakin asam Ini udah ada nih Langsung aja Sekarang giliran si Pam Akan kesini Flashmas Response Oh Satu doang ya Oh Tidak satu temen-temen Ada Cukup banyak Oke Sini dulu yuk Sini yuk Perang dulu kita Perang dulu Sini Sini lu Bantu Pam Eh lu Ini aja ya Melee aja ya Guys gimana Cara bikin dia jarang melee Oh ini Tekan H ya Tekan H ya Kocak lah Jalan sudah terbuka Tersisa Ini Ah tuh tuh Udah tuh Change shotgun tuh Langsung aja ya Gue suruh Rudy Rudy kan udah pake shotgun ya Coba ditaruh dulu Gimana Change shotgun Udah gitu aja Yuk Diselesaikan urusan Analisa terakhir Temen-temen Apakah dia langsung Hancur Atau harus Kesana dulu Analisa dulu Setelah analisa Terus kita harus Ngapain Tuh udah kelar Terus Oh Jadi kita sudah bisa Menghancurkan Dengan Berinteraksi Kesini Aduh Udah ada ini lagi Asit lagi Yuk Kita gunakan Jalur ini aja Temen-temen Yang terperangkap Gak usah Dihiraukan ya Sebenernya dia gak susah ya Entity ini Cuman repot Aduh Kena Tapi Aman kok Oke Sedikit lagi Nah Guys Kita Akan segera Mengakhiri ya Investasi Mereka ini Ayo Ayo cepet Udah 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 aman Eh Jangan ngedekat Lari-lari Takutnya ini Kita jadi kenapa-napa nih Wih Tetap aja Masih ngamuk dia ya Padahal udah mau mati Oh Kita mendapatkan Nukleus guys Nukleus Capture gak sih Research available Oke Jalan pulang Harjamankan dulu ya guys Si Pam kan membawa ini Item ya Ayo diamankan dulu Itu Fiona mau kemana ya Ngambil apa dia guys Oh ngambil turtle Ngambil turtle Sempat-sepatnya ya Jadi nukleusnya udah Kita tangkap nih Kalau di study guys Itu tiga loh Wih Keren banget ya Jadi bakal Bakal ngebantu banget sih Untuk research Ngomong-ngomongin research Anomalinya guys ya Yang basic itu Udah hampir kelar semua loh Jadi Entity-entity yang ini Itu gak Gak bisa kepake lagi nih Gak bisa di study lagi Sisa satu sih Sebenernya yang ini ya Apa mau diganti Menjadi anomali Yang advance semua Atau dibiarin aja ya Gak apa-apa ya Kita tangkepin aja ya Semuanya Nah Ini ada quest lagi nih Kita bisa dapet Satu orang lagi Terima gak sih Yaudah terima guys Kita harus Bikin sebanyak-banyaknya orang ya Lord gun pertama udah selesai Kita bikin lagi Mana orangnya Oh ini Ayo masuk dulu Kamu akan langsung Pake senjata Pake bow Dan pake uranium Spear Keren juga ya Bikin dari uranium loh Musuh-musuhnya guys Oke Akhirnya datang juga guys Musuh yang ngejar Si Dems tadi ya Ini banyak banget nih Mereka bakal siap-siap Ini nih Oh yuk Dibasmi aja nih Yang kecil-kecil ini Bantu juga ya Ada 13 nih Loh Bukan 13 guys 15 16 18 19 ya Iya Banyak nih Yaudah Strategi kita ya Strategi awal ya Tetap ya Mereka belum menyerang semua Oke oke Santuy santuy Masih bisa ini Oh ada satu nih Yang deket sini Mereka udah mulai nyerang guys Nih Tumbal pertama nih Oh udah kabur Tersisa yang ini Tersisa yang ini guys Nih 13 ya Ya Ngancurin ini dia Gak apa-apa ya Kita bikin lagi aja Kalau ini Guys Ini baru dua ya Yang punya shotgun Nanti kita ganti shotgun ya Tuh Jadi tumbal semua mereka Ah Lari kalian ya Gak bisa lari Nih Kita hadang guys Kita hadang Silahkan dibantai Ini Mayatnya bakal Gue kumpulin Kesini guys Hihih Kita kumpulin ya Kumpulin yuk Kumpulin Nih Taruh sini semua ya Ini udah gue kasih AC loh Gue kasih AC ya Tuh Udah lumayan ya Ini kenapa lagi Anak kecil ini Ngambar di Di dalam sini guys Di kamar mayat ya Berarti sekarang kita bikin alat Untuk Bangkitin mayatnya guys Gimana ya kemarin Yang ini ya Aku punya satu shot Eh punya dua nih Punya dua nih Oh Kita udah punya dua shot Satu kita bikin ini Satunya mau dipake Bikin apa nih Satunya disimpan aja ya Dan aku bakal bikin ini juga sih Nih Disruptor flare Nanti kalau misalkan ada darkness lagi Kita udah siap guys Bikin aja ya Kita udah punya semua kok bahannya Sambil nanti pelan-pelan guys Kita bakal rapiin Ini udah warna biru ya Aku bakal Bakal kasih warna yang agak beda nih Kita bikin yang ini warna Warna apa ya Warna Warna ini kali ya Pastel ya Soalnya gue pilih yang pastel-pastel loh Pastel blue Sekarang pastel green ya Coba ya Pastel green tuh Cuma bisa satu Perlu banyak banget loh Cloudnya Harus Harus diperbanyak lagi guys Ini bikin cloud ini Gak apa-apa ya Pelan-pelan aja ya Oh iya research Yang ini udah kelar nih Yaudah sekarang Aku udah mulai bisa ngejedot ya Kita taruh dulu Penyedot Nah segitu Taruh di tengah ya Kita butuh steel Tenang Steel Dalam proses Tambang ya Ternyata bentuknya gini temen-temen Udah kelar Eh ditaruh disini aja cuy Coba Itu apa ya namanya ya Ini ya A dead life pack Taruh disini aja Satunya apa Disruptor Oke Taruh disini juga Biar kita terfokus ya Alat-alat anomali disini aja guys Medical emergency Kenapa Harusnya Aman ya Ini juga nih Lah dirinya sendiri juga Kena malaria Untungnya kita udah punya obat ya Eh tapi gini Sebentar Ada yang kurang Bener guys Kita belum ada tempat Untuk nyimpen obatnya disini loh Disini ya Nanti kita gunakan teknik yang sama nih Ini tempat nyimpen obat Disini kita ganti lantanya Jadi Jadi ini dulu ya Biar bisa dibangun Sementara untuk naik research Gue pilih yang ini ya Biar kita bisa lanjut Research anomali nanti Precision rifling Untuk bikin rifle guys Entity baru guys Corrupted Obelis Ini obelis ketiga yang beda ya Jadi untuk mencari taunya Kita harus study dulu ya Seperti biasa guys Tadi dulu yuk Togel study Dan jangan lupa disupres Bener Jangan lupa disupres Mana listrik mati guys Kena event ini ya Solar flare Dan akhirnya Kita sudah mulai dapat nih Hasil dari recruit ya guys Ini juga Sudah bisa mau di recruit guys Nih resistennya sudah 0,7 tuh Bentar lagi ya Jadi kita sudah makin banyak Tapi sayangnya ya Si orang ini tuh Gak bisa nyerang guys Gak bisa shooting Tapi dokternya bagus nih Udah biarin aja ya Dia jadi warden Dia jadi dokter Recruit baru guys Dennis Akhirnya Join Tapi ini orangnya udah tua loh 51 ya Kok tua semua nih Yang kita recruit Oke gak apa-apa Sementara kita gunakan mereka untuk Nih crafting Gitu-gitu ya Ngebantu ya Biar cepet Di bagian rumah sakit Juga udah selesai nih Kulkasnya ya Eh iya Karpennya bagus ya Untuk warna pastel green guys Ternyata Yaudah kita bikin aja nih Cukup gak Oke cukup Satu lagi ya Disini kita perlu 700an tuh Banyak banget Guys ini kamarnya kurang loh Kita udah punya berapa ya 5 6 7 8 tuh Ini cuma 6 ya 7 sih Jadinya 7 ya Karena ini gabung ya Bisa menampung 7 Perlu 1 lagi kamar dong Oh gini aja guys Ini bakal gue jadiin Tempat tidurnya Ini ya Si dark light Nah si dark light ini kan Gak bisa ngapain-ngapain guys Dia gak bisa shooting Gak bisa melee nih Kita suruh dia ngeresearch Jadi dia akan tinggal di Sini aja Kamu kesini dulu ya Dark light tuh Jadi ini bisa dipakai untuk Dennis Satu lagi ya Eh sama ini juga nih Kurang ya Tetap kurang ya Ada satu lagi Harus kita recruit nih Convertnya udah Udah selesai belum sih Belum Belum selesai guys Guys Ternyata ya Nukles ini itu Gue pertau loh Dia ngasih lindaging Cuy Nih ngasih lindaging nih Lumayan ya Jadi kita bisa Dapat daging gratis Nah banyak banget tuh Daging tuh Sama gini ya Kita kan gak diserang-serang nih Jadi aku udah bikinkan Lebih banyak lagi senjata guys Nih Ini chain shotgun kedua Terus Aku nyoba bikin nih Senjata-senjata Dari bioferit ya Bahannya Nih long sword Dari bioferit guys Lama banget bikinnya ya Kayaknya aku harus bikin Lebih dari satu udah ini Bisa gini ya Gak apa-apa Oke Taruh aja Ini kenapa ya Bad temperature Oh Disini itu Kayaknya kepanasan Iya guys Kepanasan ya Gue harus taruh AC Lagi summer sih Oh iya bener Lagi summer Gak apa-apalah Baudah amat Shotgun kedua guys Sudah hampir selesai Oke Udah lumayan ya Berarti Tiga orang Sekarang Udah menggunakan shotgun Kita kasih ke Kasih ke pump aja lah Kita shotgun aja ya Gak usah pake crossbow Tuh Cross sebelumnya kita ganti Ke siapa gitu Ah si Dennis nih Si Dennis belum ada Silahkan dipakai bang Nih Pedang juga nih Udah mau kelar guys Jadi sementara Kita bisa ini ya Memperkuat senjata Defense Oke Sekarang pedang Pedang kita kasih ke siapa Pedang Ayo Di equip dulu Bioferite long sword Gigi gak sih Coba ya kita liat ya Gue gak tau ya Bedanya sama yang Biasa apa Yang jelas Demeknya segini nih Sama penetrasinya segini Dan kayaknya nih Kita harus tambah lagi Zoning Zoning untuk growing guys Oh bisa ya Pas banget lagi Meneng nih Kalau kayak gini ya Rapi Jadinya rapi Jadinya rapi Disini kentang aja ya Kita tanam kentang lagi Kita kan udah banyak Koloninya Jadi harus semakin banyak juga guys Harus semakin banyak juga Apa nih Entity escape Oh knock toll doang ya Udah ini aja lah Kita gunakan goal aja ya Oh iya Aku punya satu shot lagi loh Temen temen nih Mau bikin lagi goal keempat Boleh lah ya Oke kita bikin yuk Goal keempat Masuk Nanti goal yang keempat ini Kita bikin yang Yang ngetank ya Kita coba yang ngetank Kemarin itu yang ngetank apa ya Adrenal kah Oh yang ini Yang plating nih Bikin plating Sama ya Kita kasih Barf juga ya Nih Plating dan barf Rasanya udah ada di atas ya Oke Dilihat aja Jadi nanti ada Satu goal yang Buildnya tank guys Buildnya tank ya Ini kenapa sih Fiona Oh Dia lagi ngebikin jembatan ya Gagal terus Ya skillnya kecil Wajar sih Udah Udah selesai bang Empat sekali bikinnya Sudah selesai Oh iya udah selesai guys Langsung aja guys ya Ini dia guys Orang keempat ya Oh Disini kenapa nih Studinya sudah selesai Apa yang terjadi disini guys Obelisk duplicate Hah Ada dua dark light guys Ada dua orang nih Sama nih Nih Lihat temen-temen Bedanya cuma di apa ya Di warna ya Eh gak ada sih Gak ada beda sih ini Ini pakaiannya doang sih Beda gara-gara pakaian ya Kalau kita cek disini Umurnya sama Skillnya juga sama guys Wah Gak tau guys Sementara kita anggap aja temen Anggap aja temen Banyak banget nih jadinya ya Orang-orang ini Oh gini Gini guys Kita taruh satu lagi Kan orangnya sama tuh Nih Taruh situ ya Kita taruh dia disini juga nih Bisa gitu ya Ini gara-gara meneliti Obelisk ini loh Oke lanjutkan ya Tetap diteliti Sampai kita mengetahui Kira-kira fungsinya apa guys Selain dari Menduplikasi Oh iya Tadi mau ngapain ya Mau bikin ini jadi Ini Jadi gold Gold keempat guys Gold inversion Oke Nih Gold keempat Kita install ya guys Ini bakal jadi tank Kita install Eh Ini buat apa sih Surgical inspection Temen-temen Kita bisa mencari Sebuah anomali Plating tersembunyi Ini dari seorang passion Buat apa sih Gak tau ya Gak tau dah Nanti aja Kita fokus dulu ya Kesini Nih plating Install plating Dan barbs Silahkan di install Dan ternyata guys Darklight yang Dari hasil duplikasi itu Dia gak bertahan lama Ya organnya Begitu Tuh Organ decay Temen-temen harus diganti Katanya Mending lu Gue jadiin Gold aja nih Tadi ya Iya ya Aduh Kita harus mencari Satu shard lagi nih Bisa gak ya guys Dahlah Biarin aja Karena untuk Pake bionic itu Masih jauh banget guys Gak bakal bisa ya Untuk sementara Biarin aja Oh ini udah kelar Satu lagi ya Satu lagi Tuh Makin banyak kan Orang-orangnya guys Jadi di episode kali ini Kita secara drastis Meningkatkan nih Jumlah orang Pasukan Pertahanan Dan senjata ya Nih senjata armor Tetap dibikin guys Tenang-tenang Semuanya akan dibikinkan Segini dulu Mungkin temen-temen Untuk gameplay Dari World Anomaly Jadi kali ini Base kita Udah mulai rapi Dan Semakin berwarna-warni ya guys Nih ada warna biru Warna hijau ya Ijo pastel Jumlah koloninya Juga udah banyak Dan Ada yang duplikat Kayak gini Dan kita Juga sudah Menemukan tiga ya Tiga entity baru ya Yang satu Udah kita capture nih Menghasilkan daging Tuh yang ini Nek banget ya Daging unlimited Di next episode Kayaknya guys Kita coba selesain Masalah power ya Kita gak bisa Bergantung ke power ini Terus nih Yang dari kayu ya Kita coba ganti Ke solar atau wind Dan nanti Kita bakal Kita coba nih Senjata baru Dari bioferit Guys Nih ada Hellcat rifle Sama Incinerator Gitu ya Sampai ketemu Sampai ketemu